Basnas Provinsi Banten bekerja sama dengan Wali Ker dan Grup Ben Wali membugar 20 musolah yang tersebar di seluruh wilayah Banten. Dalam kegiatannya, satu musolah mendapatkan anggaran senilai Rp75 juta dan pembangunan dilakukan secara swadaya. Sekretaris UPZ Basnas Pemprov Banten Irwan Setiawan mengatakan, program ini terselenggara berkat adanya pertemuan antara Grup Ben Wali dengan Gubernur Banten Wahidin Halim. Hasil pertemuan itu Gubernur menginstruksikan agar program Rehep Musolah ini digaungkan. Ini program yang bagus untuk gaungan semangat Jakarta di Banten. Wali Ben diharapkan memberikan semangat dan sosialisasikan Jakarta agar bisa ditumbuh kembangkan di Banten. Ujarnya kepada wartawan saat menggelar konferensi pers. Usai membongkar musolah al-Istikomah di Kampung Pasir Binong, Desa Swadjaya, Kecamatan Petir, Rabu 4 Desember 2019. Terima kasih telah menonton! Dindin Kabar TV melaporkan